IMAX M1 dari 2022, worth it gak sih? Yuk kita buka Ini seperti biasa, segelnya masih segel Apple ya Oke Kita akan dapet kotak segede gini ya Ini juga sama kayak box tadi Ini di seal juga di atasnya Nah Ini Kenapa dikasih liat gambar depan M1 IMAX-nya karena memang dia ini bagian depannya disini Jadi jangan ketukar Sama ini bagian belakangnya Dan birunya cakep sih, gila Oh ya ini ada pegangan ya Jadi siapa tau suatu hari nanti Kita butuh buat bawa-bawa lagi gitu kan Pinggirnya juga Ini ada gambar pinggir dari si IMAX-nya ya Oke kita Mari kita buka guys Memang ini Buka ini doang mahal bos Nah ini jangan salah ya Bukanya harus kayak gini Oke Dan pas dibuka Kalian akan di grid dengan Hello Tanda panah ini ada karena Dikiniin Gila gak coy The quality of the boxes Lo bayangin Mereka bikin box aja Niat banget gitu Gak kayak Ya brand-brand lain lah gitu Dan ini ambil kayak gini ya Wow Agak berat sih Tapi gue gak nyangka Seringan itu Kalau dibandingin sama IMAX-IMAX yang Sebelum-sebelumnya Kita lihat aksesoris box-nya Karena yang gue pesen Khusus Jadi Yang gue Ada Magic trackpad Ini magic trackpad-nya Ada apple mouse Keyboard Of course Power brick Ini kabelnya Power bricknya yang gini ternyata Nah ini documentation Seperti biasa Kan tadi Lo lihat sendiri kan Belakang sama depannya Warnanya beda kan Birunya kan Jadi di Kalau lo beli IMAX M1 ini Stikernya juga Dapetnya dua warna Mantap gak tuh Gak pernah sih sebenernya Kalau gue sih Gak pernah gue tempel ya Selalu gue simpen Dijual lagi Sebenernya Jadi ada Ada Ah Kemana ini gue sempet Jual lagi iPhone 6 plus gue Terus karena ada stikernya Jadi kayak harganya Lebih tinggi Dibanding yang lain Ya Keren sih ya Maksudnya buat gue Kayak orang Segitunya banget Sama stiker Padahal buat gue sih Yaudah lah gitu Toh yang dipakai kan Si gadget ya Bener gak Oh sama ini Ada satu lagi USB-C cable-nya USB-C to lighting Karena semua trackpad Magic mouse Sama keyboard-nya Semua di charge-nya Pake Lighting ya Jadi USB-C to lighting Dan ini Braided cable Kayak Wow Gue berharap ini Bisa tahan lama sih Biasanya kan Kabel iPhone kan Gak tahan lama ya Udah Segitu aja Abis Kalau lo beli yang 8 core CPU 8 core GPU Bedanya sama yang 7 core itu Satu Ada gigabit ethernetnya Jadi disini Di power breaknya Itu satu Kedua Tentu GPU-nya beda Yang 1 8 GPU 1 7 GPU Dan Nah ini yang paling nyebelin Di yang 7 core GPU Itu Fan-nya cuma ada satu Tapi kalau di yang ini Di bagian sini Fan-nya ada dua Jadi Lebih apa ya Lebih thermal throttling juga Sebenarnya Kalau yang di 7 core GPU Kalau lagi workload-nya tinggi Jadi Sayang aja sih Padahal Well Sebenarnya Gue bisa bilang M1 chip tuh Efisien banget Sampai Apple bisa bikin Setipis ini Bayangin Keren gak? Ya kan? Parah banget Selama ini Gue udah pake M1 MacBook Air Gue puas banget sih Gue udah gak butuh Lagi Hal-hal yang lainnya Pas lagi gue pake laptop Intel Gue tuh selalu pake Kipas angin Biar laptop gue Lebih dingin gitu Apalagi pas lagi ngerender video Ya ngelakuin workload yang lebih berat lah Dan Itu Capek sih Kayak Lu bakal ngerasain ketika Lu lagi duduk Laptop lu ada di paha Dan Panasnya Ke paha Ya Kemasak Trackpadnya ada beda sedikit loh Gue punya trackpad yang Versi sebelum ini Walaupun mereka nyebutnya masih Gak ada perubahan Cuman perubahan secara Desain luar doang Dan lebih rounded Tapi Kerasa ada bedanya Ini bagian belakangnya Seperti yang kalian bisa liat Ada 2 Thunderbolt Dan 2 USB-C Jadi Kalo lu beli yang 8 core CPU Dan 8 core GPU Dapetnya 4 colokan Dibanding Kalo lu beli yang 8 core CPU 8 core GPU Lu cuma dapetnya 2 Thunderbolt doang Terus ya Seperti yang gue bilang Fan nya Itu cuman 1 Kalo yang 7 core Kalo yang 8 core Fan nya 2 Ini tombol power Tombol power nya disini Dan ada microphone jack Di sebelah sini Layarnya 4.5K Display And Ya Akurasinya Apple punya memang Gak bisa bohong sih Bagus banget Very vibrant Wow Lu liat aja sendiri Keren kan Terus juga Ini Sebagian pinggir Ada Tilt nya Tapi Gak height Adjustable Jadi Ya Sebenernya Itu agak Minus ya Menurut gue ya Karena kan Beli ini Bukan barang yang Murah juga Sayang aja Gitu Tapi Well As you know Apple Magnet nya juga Gak gampang lepas Kecuali memang Keras banget Pasti lepas Tapi Untuk Kekuatan Sebiasa Biasa Gak gitu lepas Gak lepas Masih nyala Gue tuh lagi mikir Kenapa Bass nya mendem Dan gue Baru inget Disini ada plastik Belum gue buka Jadi Mari kita buka Oke Keren sih Kualitas kameranya Oke sih Kayak Wow Ini adalah Hasil dari Tes Kamera IMAX M1 Ini Kualitas Dari Si Microphone nya Nggak gue edit sama sekali Dan Ya Begini sih Kayak Jawa lebih bagus Tentunya Lebih Proper Apalagi untuk Kalian yang Work from home Kan namanya juga Station buat dirumah ya Memang ada Tips tertentu sih Menurut gue ya Kayak misalkan Lighting lebih baik Kalau proper Jangan Pakai lampu atas doang Tapi Pakai lampu yang Kalau bisa Ditembakin ke tembok Dan dia Biar mantulnya Smooth ke muka Kayak gitu Ini hasilnya Hasil dari mic Hasil dari kamera Dan ya Mari kita balik lagi Ke video Biasanya ini adalah Setting-setting yang langsung Gue lakuin di awal Jadi Kayak ini ya Kita pastiin ada Secondary click Terus misalkan Tracking speednya Juga dinaikin Biar lebih cepat Roll it with one finger Oke lah Trackpad kan sekarang Tracking speednya Lambat tuh Kita cepetin Kalau gue sukanya cepat Terus Kalau gue sih Gak suka yang light Karena yang light Terlalu Terlalu gampang Untuk nge-click Gue lebih suka medium Kalau firm Jadinya Pas lagi kerja tuh Pegel aja gitu Pegel nge-clicknya Terus kayak Nah ini Ini yang baru Udah ada silent click Nih Tuh Kalau yang lama Seinget gue tuh Gak ada Gak ada pilihan silent click Terus ini juga bisa Tap to click Jadi lu gak usah Selalu nge-click Tapi bisa cuman tap Kayak Anggep Anggep ini tuh Sebagai screen gitu Jadi ya Gue suka pake tap to click It's very easy Jadinya kerasanya Gampang banget Terus ini Scroll and zoom Udah pasti Ini semua udah pasti nyala Adjusture lainnya Tinggal kalian cocokin Sama Ya kalian Soalnya kalo kayak gini Gue App eksposi Gue suka Jadi pertanyaannya worth it gak sih Pertama Menurut gue ya Menurut gue Karena gue ngebandingin Dari iMac M1 ini Dibandingin sama Macbook Air M1 Dibandingin sama Mac Mini M1 Paling Chengli Kalo menurut gue Macbook Air Bukan Macbook Pro ya Macbook Air Karena gue sendiri udah ngerasain Pake Macbook Air Udah dikasih workloadnya Yang cukup berat juga Dia gak ter Dia gak sampe panas Anget ada Tapi gak sampe panas Terus Well Kalo Macbook Air Tentunya kita gak dapet layar 4,5K display kayak gini Kalo Mac Mini Menurut gue cocok buat lu Yang misalkan Punya PC Windows Tapi juga Pengen Ada ya Ada kerjaan yang Butuh lu lakuin di MacOS misalkan Nah itu Oke lah Karena kan lu udah punya keyboardnya Lu udah punya setup layarnya Dan lain sebagainya Tapi Kalo buat Mobile Tentunya Macbook Air Menurut gue Macbook Air paling cengli sih Lu udah dapet semuanya In a compact form Di Indonesia tuh Harganya sekarang Gue nemu yang paling murah Tuh di 13an juta Kalo Mac Mini tuh Masih 11an juta Jadi Kan gak mungkin Lu 2 juta Dapet monitor Dapet keyboard Dan Dapet mouse Dan Ya bisa dibawa-bawa Gak mungkin kan Kenapa Gue beli Ini Gue beli ini Menurut gue memang Masuknya harganya cukup mahal Tapi Ya Kita dapet Kemudahan Mejanya lebih rapih Karena Gue beli ini untuk Ngatur meja yang ada Sound system Pokoknya mejanya berantakan Pake ini jadinya lebih rapih Keyboard semuanya Wireless Terus juga Ya Bener-bener cuman plug and play lah Bener-bener cuman lu plug ininya Lu tinggal set up Everything is done Jadi Ini lebih towards Orang-orang yang lebih di rumah Pengen Gampangnya aja Atau bahkan Untuk orang tua yang Ya Misalkan di masa-masa sekarang Lu pengen orang tua lu bisa Video call Tapi kan Kalo di HP Mereka juga kan kadang suka Kecapean ya Karena layarnya terlalu kecil Ya Jadi Pake ini Kameranya juga bagus Everything is Ya plug and play Jadi Segitu aja Video unboxing kita Hari ini Bersama Teman dan adek gua Besok Ini harus Langsung dikirimkan Kepada sponsor Jadi Ya Gue akan cobain Nanti Kalo ada pertanyaan-pertanyaan Boleh Tulis aja di bawah Nanti akan gue review Lebih lanjut lagi Oke See you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa